Intro Halo guys, jangan lupa ya untuk nge-klik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini Karena pada dasarnya, klik tombol subscribe itu gratis kan? Dan juga, itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya Dan kemudian, jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi Agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya Dan juga, don't forget to hit like Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya sehari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet Pada dua hari yang lalu, saya ada membuat satu kuis Bagaimana di dalam vlog saya itu, ada kata atau kalimat yang tidak tepat Kalau orang yang mendapatkan atau menemukan itu dan disampaikan di dalam komentar Akan mendapat kaos Dunsaka dari saya Saya menyediakan tiga buah kaos untuk tiga orang pemenang Tapi saya lihat ada berapa orang yang menjawab, kayaknya tidak tepat Jadi saya sampaikan kepada para sahabat kalian semua Bahwa yang saya sampaikan pada vlog yang lalu itu adalah Yang kurang tepat itu adalah Karet tidak akan terpisah dari manusia Harusnya bukan seperti itu Manusia tidak akan terpisah dari karet Sebenarnya itu sebenarnya Kalau kita lihat kalimatnya ini setiap salah Cuma, nah mungkin yang karet tidak akan terpisah dari manusia Yang tidak bisa terpisah dari karet itu adalah manusianya itu Manusia tidak bisa terpisah dari karet Itu, kalau itu jawabannya berarti itu benar Dan akan saya minta alamannya dan saya kirim baju kaosnya ke sana Nah, untuk yang selanjutnya ini Dalam vlog ini Saya minta kepada tiga orang Tiga orang dari sahabat baik itu karet maupun sawit Untuk memberikan komentar terhadap video saya itu Tiga orang komentar pertama itu Itulah yang saya anggap sebagai pemenang Karena dia yang paling cepat memberikan komentar itu Dan saya kesukur-sukur ada yang baru memberikan subscribe juga kepada channel saya itu Agar channel saya ini bisa semakin berkembang Dan saya bisa menghadirkan video-video yang berkualitas Untuk para sahabat sawit dan karet semuanya Masih banyak informasi-informasi yang belum saya sampaikan Akan saya sampaikan satu persatu Termasuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sawit dan karet itu Akan saya jawab satu persatu Supaya semuanya bisa menjadi jelas Pada kesempatan ini Ini saya akan memberikan informasi tentang info harga karet Walaupun ini sudah pernah saya bahas Tetapi dari sahabat karet juga masih banyak yang menanyakan tentang ini Dari mana sumber dari harga karet yang sampai kepada petani Nah saya jelaskan disini Bahwa kita mempunyai tiga sumber Tiga sumber harga karet Yang pertama itu biasa yang digunakan adalah Saikom Atau Singapura Exchange Biasanya yang kita pakai SGX Kalau bapak ibu dan sahabat karet Kalau mau lihat tulis SGX Nanti akan timbul disana Itu adalah Saikom Singapura Exchange Dan disana akan ditunjukkan Berapa harga karet itu dalam bentuk sen Jadi kita harus mengalihkan sen tersebut Dengan kurs dolar pada hari ini Baru kita bisa tahu harga karet hari ini berapa Tetapi kalau kita lihat di Saikom Itu masih mentah Artinya belum dikurangi dengan biaya produksi Nah itu yang pertama Yang kedua adalah Tokom Kalau Tokom ini berarti kan milik Jepang Tokyo ya Tokyo Dan biasanya juga kita mengacu kepada Tokom Biasanya kita melihat Saikom Dan pembandingnya melalui Tokom Dari Tokyo Kom Ada juga yang menggunakan Shanghai punya Ya Shanghai Sehingga bisa mengadakan satu perbandingan Berapa harga rata-rata karet tersebut Nah Kemudian yang ketiga Baru melalui perusahaan Perusahaan juga mengacu kepada Saikom dan Tokom Dan ketika perusahaan menggunakan dari Saikom maupun Tokom Itu dikurangi dulu dengan biaya produksi Setelah dikurangi biaya produksi Itulah yang disebut dengan notering Harga dasar Dan ini disampaikan kepada para pengumpul Dan disampaikan kepada para petani Tetapi sangat disayangkan sekali Karena yang sebagai penghubung ke pabrik Itu jarang sekali para petani Sebagai penghubung ke pabrik Itu adalah para toke karet Sehingga Karena perusahaan mempunyai data Telepon yang lengkap dengan para toke karet Maka perusahaan hanya menyampaikan kepada toke karet Kemudian toke karet itu menyampaikan kepada para petani Kalau toke karet itu baik Maka dia akan menyampaikan apa adanya Berapa yang diterima dari pabrik Kemudian disampaikan kepada para petani Tetapi kalau toke karet yang nakal Maka dia akan membohongi para petani Dengan membeli harga karet yang sangat murah Sehingga para petani itu semua berteriak Karena saking murahnya karet itu Ada tekanan-tekanan itu Tetapi tidak semua toke karet itu seperti itu Banyak sekali toke karet-toke karet yang sangat bagus Sekarang Sebagai penghubung Toke karet dengan perusahaan itu Mereka juga membeli di bawah Atau membeli di petani Dengan harga yang cukup pantas Yang mudah-mudahan ini bisa menjalin kerjasama yang cukup baik Nah kemudian Untuk harga ini Kenapa itu bisa Perusahaan memberitahukan kepada toke karet Yang tadi saya sampaikan Bahwa toke karet itu Data handphone-nya itu sudah terdaftar Atau teregister di perusahaan Sehingga perusahaan Ketika memberitahunya Biasa dalam bentuk tertulis Itu dikirimkan melalui Whatsapp Kepada para toke karet Ataupun ditempel di tempat lokasi kerja Sehingga Para toke karet yang datang itu bisa Melihatnya Nah tadi saya sudah sampaikan Bahwa perusahaan juga Mengacu kepada Saikom dan Tokom Ya ada Memang yang lebih cendung Dipergunakan adalah Saikom Yaitu Singapore Exchange Kemudian Negosiasi Apapun semua itu Didasarkan kepada Saikom dan Tokom Silahkan Bapak Ibu Dan sahabat karet semuanya Boleh membuka situsnya Kalau untuk Singapore punya Itu tulisnya SGX Nanti akan muncul di sana Dan Tokom juga bisa Di Di ekses Semua di situsnya Sekarang Sudah cukup gampang Kemudian ada juga Yang menanyakan Kalau bagaimana Di gudang Memang Ada juga Pabrik karet Yang membuka Gudang-gudang Di tempat lain Biasanya gudang itu Juga mendapat Harga Atau Noteringnya itu Dari pabrik Dan biasanya Kalau misalnya Dari gudang itu Ditempatkan di suatu tempat Yang dekat Dengan karet Biasanya dibeli Dengan harga yang lebih murah Karena itu sudah Memotong biaya transportasi Kemudian Perusahaan yang Menyediakan Transportasi itu Dari lokasi Ke pabrik Memang berbagai Cara Yang sudah dilakukan Oleh pabrik Bagaimana bisa Mendapatkan bahan baku Dan di bawah Biasanya terjadi Persaingan harga Atau disebut dengan Perang harga Dan harga Setiap pabrik ini Memang berbeda Itu tergantung Kepada biaya produksi Semakin tinggi Biaya produksi Sebuah perusahaan Maka dia akan Semakin rendah Membeli Karetnya Semakin rendah Biaya produksi Sebuah perusahaan Karet Dia akan Semakin tinggi Membeli Karet dari Para pengumpul Maupun dari Para petani Ini memang sudah Seperti itu Maka dari itu Kita Di perusahaan Kita juga harus Menghemat Agar kita Bisa menekan Biaya produksi Tersebut Serendah mungkin Agar kita bisa Bersaing dengan Pabrik lain Untuk membeli Bahan baku Jadi disini Dapat saya simpulkan Bahwa Untuk mengetahui Harga karet itu Bisa langsung Ke situs Saikom Dan ke situs Tokom Ataupun Langsung melalui Pabrik karet Kalau dari pabrik karet Kita sudah mendapat Harga yang Sudah real Ya Maksudnya Notrenya sudah real Yang sudah dipotong Dengan biaya produksi Dan Mungkin Ada yang bertanya Sebenarnya Dari mana sih Harga itu Nah Harga di Saikom Maupun di Tokom itu Itu adalah Harga karet kering Yang sudah kita Yang sudah kita Masak Istilahnya Harga karet kering Di pasaran dunia Jadi Untuk karet itu Kita tidak membeli Dalam bentuk basah Beli Ataupun jual Semuanya Dalam bentuk kering Contohnya Ketika kita Membeli Karet Atau Bokal dari petani Memang timbangannya Itu adalah Karet basah Tetapi kita Akan memotong Persentasenya Dengan kadar Nah kadar karet keringnya Kita kalikan Misalnya Kadarnya ada 50% Takkanlah Notrenya 20 ribu Kadar karetnya Itu 50% Berarti Satu kilo Itu 10 ribu Nah Seperti itu Yang kita dapat Dari pabrik Karet Kalau misalnya Harga karet dunia Itu semakin tinggi Maka notrenya Pun akan Semakin naik Itu cara Kita menghitung Untuk mendapatkan Harga per kilo Dari bokar tersebut Demikian dari saya Semoga Para sahabat Sawit dan karet Semuanya Dalam keadaan Sehat Sukses Bahagia Dan menjadi orang Yang Luar biasa Dari bokar tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!